Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kejadian mengerikan telah terjadi karena boneka ini pemirsa. Ada yang menyebutkan karena kutukan, bahkan ada juga yang mengatakan jika boneka dihuni makhluk tak kasat mata. Penasaran? Ini dia 5 boneka paling menyeramkan di dunia versi ragam cerita. Di posisi kelima, boneka Mandy. Boneka ini awalnya dimiliki oleh seorang wanita di Kanada. Namun, karena pemilik boneka Mandy ini merasa mendengarkan suara tangisan bayi. Padahal, tidak ada bayi yang tinggal di rumah dan di lingkungannya pemirsa. Ia merasakan boneka tersebut adalah penyebabnya. Hingga boneka Mandy akhirnya diserahkan pada Casnell dan distrik di Museum Kanada. Belum selesai teror yang dilakukan boneka ini pemirsa. Di museum pun, beberapa keanehan sering terjadi. Seperti halnya, benda-benda tiba-tiba berpindah. Pegawai museum pun sampai terbiasa jika kotak makan siang, pena, dan buku-buku tidak pada tempatnya pemirsa. Meski tidak melihat langsung, tapi mereka juga percaya jika Mandy bisa bergerak sendiri. Di museum ini juga sering terjadi kerusakan barang-barang elektronik. Dan mereka merasa penyebabnya adalah boneka Mandy. Boneka ini pun menempati posisi lima boneka paling menyerapkan di dunia. Di posisi keempat, Boneka Leta. Nah, pemirsa, di posisi keempat boneka paling menyeramkan di dunia adalah boneka Leta. Boneka ini ditemukan oleh Carrie Walton di sebuah rumah kosong. Carrie dipaksa masuk ke rumah yang terlihat angkar tersebut oleh teman-temannya. Di sana pun, ia melihat boneka Leta dan membawanya pulang. Sejak ada boneka ini di rumah Carrie pemirsa, keluarga mereka tak pernah tenang dan selalu mendapatkan gangguan. Konon, boneka Leta ternyata memiliki sejarah sihir. Ia diyakini dibuat oleh seorang dukun di Rumania 200 tahun lalu. Lanjut di peringkat berikutnya, ada boneka Peggy. Boneka ini merupakan milik Jane Harris yang kabarnya mendapatkan boneka dari pemilik boneka Peggy sebelumnya. Sejak mendapatkan boneka ini, Jane harus mendapatkan serangkaian mimpi buruk. Ia pun juga mendapatkan berbagai penyakit misterius yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Jane merasakan ada hal yang misterius dari boneka itu pemirsa. Hingga ia pun akhirnya memutuskan lebih mengenal boneka Peggy. Jane pun akhirnya berusaha dengan boneka tersebut yang ia yakini makhluk lain telah berdiam dalam tubuh boneka. Di posisi kedua, boneka Kaca. Di urutan kedua, ada boneka Kaca yang merupakan boneka paling menyeramkan di dunia. Boneka ini memiliki sejarah yang panjang sejak tahun 1730-an yang melibatkan kutukan. Diceritakan seorang selir di Rusia yang sangat mendambakan anak laki-laki. Tapi ia justru melahirkan seorang anak perempuan yang... Tanpa belas kasihan, selir tersebut menyeramkan bayinya dan menjadikan boneka porselen. Kejadian buruk akhirnya menimpa sang selir hingga meninggal dalam keadaan tidak wajar. Sejak itulah, boneka porselen yang lebih sering disebut boneka Kaca ini dijaga oleh keluarga selir. Karena jika tidak, keluarga selir percaya seseorang akan celaka karena kutukan boneka yang sakit hati kepada ibunya tersebut. Nah pemirsa di posisi pertama, boneka paling menyeramkan di dunia ditempati oleh... Boneka Annabelle Boneka satu ini memang paling menakutkan hingga diangkat ke layar lebar pemirsa. Boneka yang satu ini diberikan kepada seseorang bernama Dona di ulang tahunnya yang ke-28. Setelah Dona menerima boneka Annabelle, ia dan temannya mulai merasakan hal-hal aneh. Seperti Annabelle yang bisa bergerak sendiri hingga menulis pesan. Yang paling membuat Dona ketakutan adalah teman-temannya yang diserang oleh boneka ini pemirsa. Karena ketakutan, Dona sempat membuang Annabelle. Tapi ternyata boneka ini pun kembali sendiri ke rumahnya. Nah pemirsa, tidak terasa sudah satu jam. Ragam Cerita menemani kalian semua. Terus saksikan Ragam Cerita karena informasi menarik dan unik selalu kami siapkan. Tim Ragam Cerita pamit undur diri. Jangan lupa nonton setiap hari di jam yang sama. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!